Intro Beralik informasi lainnya, kota Banjarmasin menjadi salah satu kota rawan terjadi musibah kebakaran. Banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya rentan terjadi korsleting listrik. Banjarmasin salah satu daerah rawan terjadinya musibah kebakaran. Periode Ramadan ini saja sudah terjadi puluhan kali kebakaran di kota Seribu Sungai ini. Salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran tersebut karena korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik. Selain itu kebanyakan rumah warga jaringan listriknya sudah berusia tua, inilah yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kebakaran. Analisa ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin, Edi Wibowo, saat berada di gedung DPR di Banjarmasin belum lama tadi. Aktivitasnya ibu-ibu itu sangat hati-hati lah, karena jangan sampai aktivitas itu lalu hanya terganggu tidur, hanya terlalu anotepi ketiduran lah. Itu yang menyebabkan sangat beresiko. Nah, jadi saling kemudian tetangga kiri kanan pun saling membantu lah berpartisipasi. Apalagi kan di Banjarmasin ini kan rumahnya sangat padat, dengan kontroksi kan rata-rata kayu semua yang sudah berumur di atas 10 tahunan. Itu sangat mudah terbakat. Ya, kami pun mengharapkan juga bantuan dan participasi dari KLN. Karena biasanya kan pembelian jaringan ini kan sudah sekian tahun itu kan sudah bisa ada pembelian. Tidak hanya memperhatikan penyebab utama kebakaran, pihaknya juga ingin memastikan perhatian kepada warga yang terkena musibah, terutama terkait bantuan bencana yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti dinas sosial. Yang penting, penerima dana bantuan harus jelas. BPBD juga sudah melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Banjarmasin, agar bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan bencana supaya lebih cepat dan diketahui masyarakat. Murtasiyah Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!